hai 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 baik kita masuk ke materi urgensi surat al-fatihah yang perlu diperhatikan dalam bahasa Al-Fatihah penyakit sholat yang pertama bahwa prinsip terbaik dalam menjalankan ibadah adalah berhati-hati ikhliat itu paling terbaik prinsip paling baik dalam menjalankan ibadah baik itu sholat zakat puasa dan haji adalah berhati-hati ikhliat yaitu jalankan semua ibadah sebisa mungkin sebisa mungkin kita usahakan sah sebisa mungkin sah sah menurut seluruh bulan-bulan dengan menghindari film ini prinsip yang selainnya dijaga semuanya tapi ketika mau berhati-hati itu diusahakan pelaksanakan sahabat terukur yang menurut seluruh bulan akan mencari dari Indonesia atau masalah Pak mohakardur mana bangsa terbanyak baris ada 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 Alhamdulillah hijauh kurang-kurangnya tak terpengarai digunakan berhasil berapa kali yang memiliki tanah haram ada dilema, apa itu dilemanya? kita melewati mikot, mikotnya yang bernama ya Allah, posisi kita masih di atas kita mau di atas, ya haramnya, kalau ya ribet amat, kapan mandinya, kapan pakai baju, ya haramnya kalau kita mau pakai pendapat kedua, pendapatnya saya kelihatan di benua hajar dan hitam, boleh disebut dalam fathir wa'i, kalau mau mandi mikot di jeda, itu juga diperbolehkan nah biasanya si motiv atau motivat, prabukara, prabukari, kami menyampaikan hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan melewati mikot, bagi yang ingin berehram silahkan di persiapkan atau kalau mau mengikuti fathor medias pulangan Indonesia juga boleh Anda masih bisa bermikot, berehram, di jeda, khilafkan berarti khilaf, dan kekhilaf ini anda yang disepakati boleh sahnya, ada yang tidak dalam urusan ibadah sebisa mungkin, hampir yang disepakati, hampir yang disepakati sebisa mungkin bagaimana? dengan cara berehram dari atas pesawat dari rumah sudah mati, di bandara sana, sebelum mau take off, udah ganti bawahan minimal bawahan sudah disiapkan untuk seperti bantu bus, udah gak pakai daleman, atasannya pakai baju biasa ketika di atas, 10 menit menjelang rekod, dikasih tahu sama prabukari-prabukaranya, siap kita jadi kita lepas, langsung kita pakai, sudah berehram, itu sepakat ya, jadi pilih dalam ibadah itu kehati-hatian yang disepakati seluruh ulama bahwa ibadah kita sah berbutuh, ketika berbutuh masuk ke pahlawan itu sebenarnya khilaf batak syafi'i yang saya pakai, yang saya kuatkan juga, masuk sebagian kepala cukup sah nah, menurut imam balik dan imam akmat tidak sah, berbutuh itu harus mengusap seluruh seluruh apa? kepala, namun ibadah mengatakan boleh sebagian, tapi sebagiannya juga ada yang mengatakan minimal sepertiga, ada yang mengatakan minimalnya sepertiga sudah, sudah, kalau butuh juga masuk, semuanya saja aman itu, berarti untuk kita sah, menurut seluruh ulama kita mau usap sepatu, lihat sepatu kita, sepatu tebal atau jepis kalau sepatunya tebal menutup seluruh mata kaki, usap tapi kalau sekedar kaos kaki, jangan diusah, kalau menurut jumur ulama tidak boleh usap ada kaos kaki, jadi prinsip utama dalam ibadah sebisa mungkin menghindari khilaf ibadah, ikhtiar, ibadah, eh sampai, lah, kebanyakan contoh nanti ya, kebanyakan contoh baik, kita lanjutkan baca surat Al-Fatihah dalam semua sholat sendiri, atau berjamaah, imam atau makhom sholat wajib atau sholat jurnah ya, dibaca kenapa? menghindari khilaf tadi cukup ulama mengatakan membaca surat al-fatihah hukumnya wajib dalam terlihat sholat tidak wajib membaca surat al-fatihah baca sebagian ayat al-qur'an yang mudah bagimu cuma ketika melihat dari jumur ulama yang begitu kuatlah tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surat al-fatihah mengancurkan sebagian mewajibkan meskipun bukan rukun tahu bedanya rukun dan wajibkan ya wabuk tahu bu tahu bedanya wajibkan rukun belum ya nah dulu ketika nikah masih ketika nikah dulu ya peristiwa paling bersejarah sepanjang hidup tubuhnya ketika nikah ada rukun rukunnya gak bu ada rukun rukunnya ya yang pertama yang pertama yang membeli lagi-lagi yang kedua membeli perempuan yang ketiga ada saksinya kapan yang kelima ada ada pembunuh enggak pembunuh enggak masuk 5 ini rukun salah satu dari lima ini tidak terpenuhi berarti tidak sah itu konsekuensi rukun wajib itu enggak berkonsekuensi sah atau enggaknya rukun Islam ada berapa? ada sebi 5 rukun Islam ada 5 rukun Islam maka om melaksanakan satu dari lima rukun Islam ini berarti Islam Islamnya dianggap tidak enak kan? itu rukun, kalau wajib enggak berkonsekuensi sah atau tidaknya mahal dalam pernikahan rukun atau wajib? wajib, enggak disebutkan dianggap apa? dulu Pak Pak Rianto ya Bu Nafi itu saya ingatkan siapa? Pak Rianto lemahnya berapa Pak? lupa saya berapa Pak Rianto? Rp100 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 mahal yang dikira-kira sama nilainya dengan mahal saudari-saudarinya berapa dulu seberangkatalan sholat kasih sepuluh jam sepuluh meskipun jilba perempuan wajib pakai jilba perempuan wajib pakai jilba perempuan wajib pakai jilba Al-Fatihah menurut jumal ulama rukun kalau tidak membaca maka disuruh menanti orang sholat berjamaah pun maksudnya wajib baca surat Al-Fatihah imam sepakat Jumur maksud kata Shafiqiyah wajib membaca surat Al-Fatihah nah dalam melaksanakan sholat sholat itu tadi disampaikan oleh raksu al-ribadah ketua dari badan semua ibadah bacalah surat Al-Fatihah di pertangahan antara baca Al-Fatihah imam dan surat imam sudah yang menjadi imam tolong berhenti sejenak kasih kesempatan mau baca surat Al-Fatihah imam tidak memberikan kesempatan Pak Ustaz biarin karena dia tidak memberikan kesempatan biarkan dia baca surat kita tetap baca Al-Fatihah Pak Ustaz tidak tahu Pak Ustaz imam saya itu kalau sholat cenggupan capanya berhenti muslim walid al-fatihah Allah 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 pindah masjid pindah masjid pindah ada ada orang prok yang pindah ke mesin Al-Fatihah ada orang prok B tidak ada ada orang asyurada pindah ke mesin asyuradara pindah ke mesin asyuradara pindah ke mesin asyuradara pindah ke mesin asyuradara tidak kecepat ya tidak kecepat ya berapa untuk Buhan 11 saat kecepat ya ya jadi kalau orang orang imam baca Fatiha hanya satu nafas mending satu nafasnya agak panjang bisa semenit ini cuma 30 menit 30 detik 30 detik 30 detik Fatiha hanya selesai ya Allah yaudah silahkan lana-lana malbuna walaikum itu aja ngasih tau kalau mau kita pindah masjid kita bilang Assalamualaikum lana-lana jadi lulus gitu ayat itu bukan untuk orang islamnya oh diajak santai kita pindah masjid kalau gak dikasih kesempatan baca surat Al-Fatiha rukur pakai mantapnya syafiq sepakat semuanya seluruh ulama sepakat sholatnya orang yang berbantap syafiq sah gitu nah kalau kita jadi makhluk tidak membaca surat Al-Fatiha menurut 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 masjid ini menurut Ahmad kalau sholat-sholatnya yang jariah gitu yang yang jariah gak sah juga kalau shafiq yang gak sah harus ada surat Al- enak ya kalau seperti ini enak mau sholat wajib ataupun sholat surat baik kemudian Bacalah Bismillah Bacalah Bismillah Bacalah Bismillah di awal Al-Fatiha sebab ia adalah ayat pertama menurut jubur Quran membaca surat Al-Fatiha ketika sholat tolong membaca Bismillah Mausir atau Jahar Mausir atau Jahar Bacalah Bismillah karena kenapa Quran Al-Asra Quran Quran kita para perawi Al-Quran itu disebut Quran dari era baginda Nabi sampai zaman sekarang disebut sebagai Quran Bacalah Bismillah semuanya saya diskusikan kepada salah satu guru saya Sheikh Ibrahim Abul Manati Al-Masri belum tak ada diskusi bukannya ada perawi Madinah yang tidak membaca Bismillah Al-Masri 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 sepakat semuanya bahwa sebelum membaca Alhamdulillah baca Bismillah Al-Rahman Al-Rahman Apakah bisa pilih membacanya atau semua membaca riwayat Hafs itu riwayat yang biasa kita baca Bismillah 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 Astaga Bismillah 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 Nah, ketika kita bacanya dari riwayat Hafez Ya Allah Azri, perawihnya Hafez, tolong baca Bismillah Karena minggu suhu di riwayat di Hafez Di antara pokok-pokok prinsip Imam Hafez ketika membaca Al-Qur'an Mariwayatkan dari sehnya, dari sehnya sampai ke baginda Nabi Bismillah adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah Bahkan ada hadis sahihnya, bahkan baginda Nabi SAW memulai bacaan Bacaan sholatnya dengan Alhamdulillah Iya, bener itu semua hadisnya bener, tapi itu hadis ahad Kalau memang sampai yang ada sahatnya, sampai ke baginda Nabi Membaca Al-Fatihah, tidak membaca Bismillah Silahkan pakai, silahkan manda Namun juga, jika tidak, jangan berkreasi sendiri Agama itu kita nyontoh, agama itu kita ngikut Bahkan yang dibaca bagaimana hanya bisa ngikut Saya ajarkan kepada Atum Riwayat Hafez ini di LBG dengan baca Bismillah Maka semua yang ngambil sarat kepada saya, saya tekankan Dan berapa biji yang ngambil sarat kepada saya Saya tekankan, ketika baca Bismillah, Atum ngambil ke saya riwayat Hafez Jalur yang asli, baik syaribia atau yang paling berkena syarib Itu semuanya wajib baca Bismillah Dari masjid ke masjid, masjid yang saya tekankan, kalau yang ikut bahwa Jumat Belum ya kaya, belum butuh bahwa Jumat Di kajian-kajian, tolong baca Bismillah Yang atum baca adalah riwayat Hafez Kalau atum ini ya, saya gak baca Bismillah Silahkan jika memang ada riwayatnya Nanti katinya, tolong baca Yang atum baca itu riwayat Hafez Rasul bersandalah Tidak ada syarat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah Al-Fatihah menurut Hafez Yang beliau terlaki kepada gurunya Gurunya ke gurunya lagi, sampai kepada sahabat Sampai ke Nabi selalu baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Sampai akhirnya Dengan bacaan yang biasa kita dengar itu Imam-imam harum yang kata baca Bismillah Pak Ustaz Baca Sir, tapi bacanya yang tidak dikerasi Cuma disana Bata Alhamdulillah menguatkan Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah Tapi dibacanya Sir Saudi rata-rata seperti itu Uang saya pernah jadi Imam resmi di Saudi Itu dua tahun sambil kuliah Sambil kuliah saya itu ngimami di masjid di Saudi Dibayar saya digaji 2.000 riyal per Jadi memang digajikan ada tahun Saya disana tidak menjaharkan Bismillah Yang menghormati keinginan masyarakat Saudi Jaharkan Bismillah jika anda menjadi Imam Ada Ustaz Amin Ada Ustaz Yusuf Ustaz Mehmed Ustaz Rahis Ustaz Abdul Latif Ada Pak Sarwanto Ada Pak Kamal Dan siapa yang ingin diri Ustaz-Ustaz Juman Gitu ya Yang biasanya Imam ini Jaharkan Terutama di Indonesia ini Kenapa Mayoritas masyarakat Indonesia Bermatab dengan matabnya Syafi'i Membaca Al-Quran dengan riwayatnya Hafs Jaharkan Jaharkan Apa kongsinya biar yang maklum itu tenang Terus saya pribadi ini Kalau bermakuk kepada orang Kepada Ustaz Tidak membaca Fatihah Di awal itu saya berusaha Disambil beliau Di belakang beliau Kalau sudah ada sir Bismillahirrahmanirrahim Itu sudah tetap nama di hati Kalau tidak Menurut kehakiran saya Untuk sholat Bermasalah Enak mana sih tinggal jaharnya Bismillahirrahmanirrahim Sudah suratnya bilang semua Sudah Sudah Enak kan Yai-yai Para Ustaz yang bermatab Bermakuk di belakang kita Semuanya bilang Udah enak Bacaannya enak Tajwinnya pas Selesai Tapi kalau tidak Berapa kali saya harus nanya Solat di belakang sebagian Ustaz Saya nanya ke siapaannya Afal teman-teman Ini Ustaz Si Ustaz ini Kalau Baca Bismillahirrahim Baca Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau tidak Saya harus Mulani Solat Cari sepakat Cari yang Cari yang Sepakat Betul ya Baik Terus kemudian Timang-timang Nilai-nilai Nilai akan diri anda menjadi imam Agar semua Agar semua Nyaman Bermakuk di belakang Ada Timang-timang Maksudnya Lahir Tidak Sudah menjadi imam Itu Jangan Tidak Tinggalkan Tidak Besok Tambah Saya Harus Menjadi imam Tidak 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 Sampai hanya masih beli kota, ada anak-anak buddha, generasi buddha, terbitkan itu generasi buddha. Ketika malu-malu, bilang ini, nah, Ustadz, agama ini tua atau tidaknya hanya umur. Tapi kelayakan menjadi imam ada standarisasinya. Bagi dalam itu tidak berkata yang berhak menjadi imam adalah yang pertama kali tinggal di suatu tempat kagak seperti itu. Yang paling layak adalah yang paling bagus, bahasa anak murahnya, itu yang paling berhak. Silahkan imam. Ketika jadi imam, bila tolong lihat kebiasaan masyarakat setepat gitu. Semisah mungkin agama itu kita jalankan bareng-bareng dalam situasi kondisi, tidak beratur, tidak berebut, tidak perlu saling-masing-masing keurusan BKM. Menurut saya cuman ya, tak sering kita kemulian ya. Betulasi kaya untuk digulik tak, kudir tak. Tak kira kudir tak itu hanya kepala negara. Kepala BKM lebih digulik tak, ya. Dibugasi. Kepala BKM lebih digulik tak, ya.